Sama datang di Teater Tankayu untuk acara hari ini, yaitu peluncuran dan diskusi buku Against the Grain, karya Suarsih Joyobus Vito. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan membaca Anaskah terlebih dahulu dari buku tersebut dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Widya Stuti untuk membuka sesi kita hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih, saya akan mencoba membacakan cuplikan dari novel Manusia Bebas karena karya Ibu Suarsih Joyobus Vito yang kebetulan adalah nenek saya. Tidak apa-apa, ya khawatir rekamannya tidak ada suara. Baik, saya akan mulai. Tahun 1933, Sulastri, tokoh utama dalam novel Manusia Bebas, baru pindah rumah dari Purwakarta ke kota Bandung, di mana dia menjadi guru di sebuah sekolah liar atas permintaan suaminya, Sudarmo, yang menjadi kepala sekolah liar tersebut. Tak dapat disangka lagi, dia khawatir dan gelisah terhadap semua perubahan yang bisa saja terjadi di suatu situasi yang serbat tak menentu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Motor angkutan datang dengan membawa perabot rumah tangga. Jamil dan Waluyo ikut menolong mereka. Kuli yang ikut dalam motor itu bekerja keras. Sulastri, acapkali harus merapatkan badannya ke tembok di serambi samping, agar tak menghalang-halangi mereka. Ia ikut kemana-mana dengan suaminya, biarpun ia tak dapat bekerja. Kemudian, pavilion yang tadinya tak karuan rupanya lambat laun menjadi berlainan. Suasana seperti orang yang muda kembali dan pot-pot pepohonan menutupi tempat yang paling kotor. Ruangan dalam dengan kursi-kursi yang empuk, kerudung lampu dari satin merah, dan gardeng-gardeng pintu dari kain coklat bergaris emas menampakkan suasana yang betah. Sedangkan buku-buku di belakang garden satin merah seperti mengundang dan sangat menarik. Serambi muka menjadi parlente karena pot-pot tanaman ditaruh di atas tembok yang rendah. Jubin tegel mulai bercahaya berkat kain pel dari pelayan Sulastri yang ikut serta. Orang betawi yang biasa tersenyum lebar jika menjawab pertanyaan dari Sulastri. Waluyo dan Jamil duduk di ruangan tengah dengan kaki selonjor. Mereka tak berkesan berpamitan. Kemudian pelayan sekolah, urip, datang dengan rantang makanan. Waluyo berdiri dengan menggeliatkan badannya kemudian ia pulang. Jamil ikut makan bersama-sama. Ia makan dengan lahap, sedang Sulastri makan tanpa selera. Sesudah makan, Sudarmo ngomong-ngomong dengan Sulastri. Ia berbaring sambil berbicara. Sulastri duduk di depannya sambil melipat kain-kainnya dengan teliti. Bagi kau inilah hidup yang baru omongnya. Aku minta kepadamu, tolonglah aku dengan segala galanya. Dan kau dapat menolongku kalau kau tetap bergembira. Karena sudah barang tentu akan datang hari-hari yang sukar bagi kita berdua. Mereka tak menginginkan kau bekerja di sini sebetulnya. Mereka mengira aku menyuruh pindah guru wanita ke tempat lain untuk menggantikannya dengan kau. Tapi itu tidak benar. Ia mencemarkan nama baik dari sekolah kita. Kemari Kautri dan Sulastri mendengarkannya menurut sebagai seorang anak kecil. Suaminya meneruskan. Kadang-kadang aku ingin meninggalkan semua ini. Banyak musuhku. Kau tahu? Aku seorang anggota Partai Marhen dan perguruan kebangsaan menginginkan orang lain menjadi kepala sekolah. Mereka berpendapat aku kebanyakan pengaruh. Jamil, Waluyo, dan Kardi adalah anggota pimpinan Partai Marhen. Dan mereka di luar sekolah sangat aktif. Kewajibanku berat dan payah. Guru-guru mengeritu tentang gaji mereka. Sedangkan aku sendiri takkan disebut hidup mewah dengan uang sebanyak 40 Holden. Sekolah mempunyai hutang banyak, Tri. Memang aku merasa berkewajiban menamati janji-janji kita. Biar kita tiap bulan harus mencicil hutang dengan jumlah 150 Holden atau lebih banyak lagi. Sayang, kau tak akan memberatkan bebanku, bukan? Lebih dari apapun juga, aku harus mendapat pengertian dan pertolongan daripadamu, Tri. Sulastri melihat ke depan dengan tak mengedipkan matanya. Tak terasa lagi setitik air mata jatuh ke tangannya. Ia berkata dengan tenang, Dar, aku akan berjanji akan menolongmu dengan segala-galanya. Akan tetapi, maafkanlah aku jika keadaan jiwaku tak sesuai menurut kehendakmu. Kekurangan uang dapat terpikul, Tri. Akan tetapi, suasana curiga-mencurigai ini menghisap darah dari dadaku. Aku merasa tak hidup. Aku memukul ke kanan kiriku dan aku menghantam udara belaka. Orang dapat bertarung kalau musuhnya berada tepat di depannya. Akan tetapi, apa yang tak nampak tak dapat dipegang. Aku merasa kehilangan dataran setapak demi setapak. Kau akan menyaksikannya sendiri. Biarpun begitu, aku bekerja keras dan mencurahkannya seluruh tenagaku. Kawan kergaku hanya dapat mengomel saja. Mereka melemparkan sebutan diktaktor ke kepalaku. Aku merasa sedih sebab mereka memberi pengertian yang salah kepada tekadku yang baik. Sekarang kau ada di sini, Tri. Kau adalah sahabatku. Harapanku ialah supaya aku jangan kehilangan seorang pun dari anggota partai ku sebagai sahabat. Sulastri merasa sedih seperti dengan tiba-tiba sinar matahari tertutup awan yang gelap. Aku akan menolongmu, ia berkata hampir berbisik. Moga-moga Allah memberikan aku tenaga dan ketabahan hati. Mereka terdiam. Kemudian ujar Sulastri. Dar, aku merasa gembira kau membutuhkan aku. Tenangkan hatimu, aku akan selalu berada di sampingmu. Biarpun musuh datang menyerang. Asalkan kau dengan terus terang mengatakan semuanya kepadaku. Semuanya. Maukah kau? Kita berdua tak usah berbohong satu sama lain. Sebab kalau tidak begitu, kita tak usah saling menyintai. Banyak yang diperpanjangkan antara mereka tentang cinta kasihnya, tentang hari kemudian, dan sesudah itu tentang hal sehari-hari. Dan dengan perasaan ringan, sudar mau menutup jendela kamarnya agar sinar matahari tak merasuk ke dalam saat mereka tidur siang. Semua suara dari luar menjadi lambat-lambat. Sulastri dengar bunyi arloji dalam saku jas suaminya. Bunga mawar di bawah sinar matahari, ia berpikir. Aku memetik satu persatu. Sewaktu aku masih gadis kecil, waktu yang menyenangkan. Ia melihat dalam pikirannya cahaya matahari melintasi pohon cengkeh dan membuat lingkaran-lingkaran bercahaya di bawah pohon kedong-dong. Bagaikan ia dengan jelas mendengar bunyi peluit kereta api yang berdesing. Ia melihat ibunya. Kemudian semua bayangan dan paras orang menghilang. Sulastri tertidur dan bernafas tenang bagaikan ia tak mempunyai ketakutan akan hari kemudian. Keesokan harinya mereka bersiap berkunjung ke rumah Mas Prawira. Tri, sudah selesai kah kau? Yuk kita pergi. Sulastri membereskan sesuatu pada sanggulnya. Meratakan pupur di pipinya dan ia pergi. Sehelai syal kekuning-kuningan di atas bahunya. Dengan cemas, sudar mau memandangnya. Terlalu bagus, ia mengecam. Kau harus belajar berpakaian sederhana. Ini kunjungan biasa. Biarlah, Sulastri berkata. Agak tersinggung oleh suara suaminya yang bengis. Aku senang berpakaian parlente. Aku tak mengganggu siapapun juga. Tidak, jawabnya. Akan tetapi tak menurut perasaan yang halus jika kau datang dalam suasana melarat memakai pakaian seindah itu. Jangan dipakai lagi baju itu. Di sini terlalu bagus. Sulastri acuh-ta'acuh pandangannya. Ia marah mendapat omelan. Padahal mereka baru saja menikah. Dan akan diapakan pakaian itu yang tak dibelinya. Hanya pemberian orang padanya. Sambil berbantah, bercakap begitu. Mereka berjalan di atas rumput. Menuju gedung di sebelah. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Isyana untuk membacakan bagian dari Against the Grain. Silahkan. Yang saya bacakan adalah terjemahan bahasa Inggris dari cuplikan tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Dewi. It is now 1933, Sulastri, the novel's female protagonist, has just moved from Purwakarta to her new home in Bandung and to the Nationalist Education School where she has unexpectedly been drafted by her husband, Sudarmo, the school's director, to teach. Not surprisingly, she is filled with apprehensions about her future personal and professional life in this humble yet complex conditions. A truck came bringing the furniture, and Jamil and Waluyo helped them unload. The workers who accompanied the vehicle labored hard. Sulastri frequently had to press herself against the walls to avoid blocking their way. She followed her husband everywhere, even though she couldn't work. The messy pavilion now gradually took on a different look. The atmosphere was as if a young person had returned. Potted plants covered the dirtiest places. The inner rooms with their soft chairs, red satin lampshades, and the gold-striped brown door curtains displayed an ambience that was tolerable, while all the books behind the curtains appeared inviting. The veranda took on a fashionable look because of the pots of plants set on the low wall. The floor tiles began to shine thanks to the mob of Sulastri's servant, who had joined in, a local Batavian who usually broke out in a broad smile in response to any request by Sulastri. Waluyo and Jamil sat in the living room with outstretched legs and didn't give any impression of leaving. When the school servant Urip came with a stiffened carrier of food, Waluyo stood up, stretched, and went home. Jamil heartily joined in the meal, while Sulastri ate without much appetite. Afterward, Sudharmo chatted with Sulastri. He was lying down as he talked. Sulastri sat on the sofa before him as she carefully folded her sarongs. This is a new life for you, he said. I ask you to help me in everything, and you can help me if you stay cheerful, because hard days are definitely ahead. They didn't want you to work here, actually. They think I ordered the transfer of a female teacher to be replaced by you. But that's not true. It smears the good name of our school. And now you're here, Tri. And Sulastri listened to him as if she were a small child. Sometimes I want to live all this, her husband went on. I've got lots of enemies. You know, I, a member of the Marhen Party and Nationalist Education Movement, would like someone else to become the school principal. They think I have too many people influencing me. Jamil, Waluyo, and Cardi are members of the Marhen Party leadership and are very active outside the school. My own responsibilities are heavy and grueling. The teachers complain about their salaries, and I myself can't be said to be living in luxury on 40 guilders. The school's heavy in debt, and I felt obligated to fulfill all our promises, Tri. Even if we have to pay monthly installment of 150 guilders or even more. Dearest, you won't be adding to my burden, right? More than anything else, Tri, I have got to have your understanding and help. Sula Sri looked straight ahead without blinking. Unexpectedly, a single teardrop fell on her hand. Dar, I promised to help in everything, but forgive me if my mental condition doesn't meet with your wishes. We can bear the lack of fun, Tri, but this atmosphere of everyone suspecting each other sucks the blood out of my chest. I feel like I'm not living. I lash out right and left, and I'm only hitting the air. You can bet if the enemy is right there in the front, but can't be seen, it can't be grasped. I feel like I'm losing ground step by step. You'll see that yourself. Even so, I work hard and give all I've got. My fellow workers can only gripe and moan. They call me a dictator. That makes me sad because they misunderstand my determination. I mean, well, now you're here, Tri. You are my comrade. It's my hope never to lose a single member of my party as a comrade. Sula Sri felt as though suddenly the sunlight had been covered by dark clouds. I'll help you, she replied, almost in a whisper. May Allah grant me the strength and fortitude. They fell silent. Then Sula Sri said, Dar, I'm happy you need me. Rest assured, I'll always be by your side even when enemies attack. As long as you tell me everything plainly and openly. Everything. Are you willing to do that? We have no need to lie to each other. Because if that's not the case, we cannot love each other. They discussed many things, love, the future, and after that, everyday matters. Then feeling greatly reassured, Sudarmo closed the window so that the sunlight wouldn't come in during their afternoon nap. All the sounds outside slowed down. Sula Sri heard her husband's pocket watch in his jacket. Roses in the sunshine, she thought. I picked them one by one when I was a little girl. Those were lovely times. She saw in her mind the sunlight passing through the clove tree and making splotches of brightness under the gedongdong tree. She imagined clearly hearing the hissing of the train whistle. She saw her mother. Then all these images and people's faces faded. Sula Sri fell asleep and breathed easily as if she had no fear of tomorrow. The next day they got ready to visit Mas Prawira at his home. Finish tree? Let's go. She fixed something on her chignon, smoothed some powder over her cheeks, and then put a caramel-colored shawl over her shoulders. Sudarmo looked at her uneasily. Way too much, he said disapprovingly. You've got to learn to dress simply. This is an ordinary visit. Never mind, Sula Sri said, offended by the harshness in his voice. I like dressing nicely, and I'm not bothering anyone. No, he replied. But it disturbs people's sensibility if you arrive in some impoverished milieu, wearing clothes that fine. Don't wear that dress anymore. It's too good for here. Sula Sri looked at him coolly. She was angry to be the target of griping when in fact they had only just gotten married. And what was she going to do with those clothes? She hadn't bought them. They were gifts from other people. As they wrangle tass, they walked across the grass to the house next door. Baik, kita sekarang akan bergeser ke sesi acara berikutnya, yaitu diskusi buku Against the Grain, karya Suarsih Joye Pusbito. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan memperkenalkan dulu kedua narasumber kita tadi. Yang pertama adalah Ibu Dewi. Silakan menempati tempat duduk, Ibu. Ibu Dewi Widya Stuti adalah cucu Ibu Suarsih Joye Pusbito. Dari Putri Purtama, Ibu Sunartini. Ibu Dewi bekerja sebagai staff mengajar di Prodi Sasra Inggris Universitas Sanatadharma. Dewi tertarik sebagai staff, sorry, Dewi tertarik bidang penelitian Sasra Inggris, identitas, dan penulisan kreatif. Selama studi S3 dalam bidang TESOL di Swanburn University of Technology Malaysia, Dewi memenangkan beberapa kompetisi menulis puisi dan cerpen. Selain mengajar, Dewi juga menulis beberapa karya kreatif writing, salah satunya novel berjudul The Flatman. Mengikuti jejak neneknya, dalam waktu senggang Dewi membuat kraft seperti merajut dan membuat perhiasan. Kemudian narasumber kita yang kedua, rekan saya, Isyana, silakan. Isyana Artarini meneliti karya swarsih Joyepus Pito, terutama buku Manusia Bebas, dalam rangka proyek penelitian bersama untuk kolektif ruang perempuan dan tulisan yang berfokus pada menghidupkan lagi karya-karya penulis perempuan Indonesia dari masa lalu dan mengontekstualisasikannya dalam lamskap sastra Indonesia masa kini. Saat ini, Isyana bekerja sebagai manajer editorial untuk sebuah perusahaan teknologi di bidang platform konten. Dan sebelumnya, Isyana pernah menjadi jurnalis untuk media Indonesia dan BBC Indonesia, serta menjadi editor untuk Yahoo Indonesia, selain juga menulis kumpulan esai pribadi berjudul I Am My Own Home. Nah, sekarang saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dewi terlebih dahulu untuk menyampaikan secara singkat riwayat hidup dari Ibu Swarsih Joyepus Pito sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dianti. Terima kasih atas kesempatan untuk bercerita tentang nenek saya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sedikit slide untuk mengantar supaya saya lebih terarah berbicaranya. Karena kalau tidak nanti saya kesana kemari. Saya akan memperkenalkan Ibu Swarsih Joyepus Pito atau nenek saya yang di rumah kami panggil Mamah. Mengapa Mamah? Saya tidak tahu karena dari awal mungkin dari kata Oma lalu menjadi Mamamah. Mamah, seperti itu. Tapi ketika saya diminta untuk bercerita tentang siapa Ibu Swarsih, saya sebetulnya merasa kesulitan karena saya tidak terlalu mengenal Ibu Swarsih sebagai penulis karena beliau sudah meninggal ketika saya masih berusia 4 tahun. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian dibandingkan dengan kakak-kakak saya yang lain yang lebih tua dari saya, kakak saya yang tertua di sini ada di sini, itu 12 tahun umurnya di atas saya. Sehingga beliau mungkin juga lebih mengenal Mamah karena beliau mengalami membantu mengetik naskah kalau saya tidak salah. Naskah terjemahan beliau membantu mengetik. Kemudian kakak saya yang kedua itu berkolaborasi. Kakak saya diminta untuk membuat kue kering, lalu nenek saya atau Mamah itu yang menjual ke teman-temannya. Tapi yang saya ingat tentang Mamah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tulis-menulis, tapi lebih bahwa Mamah suka merajut boneka dan membelikan kami es krim. Seperti itu. Jadi Mamah adalah nenek pada umumnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Kemudian ketika saya mencoba mencari tahu tentang Mamah, itu sebenarnya dimulai dengan pengalaman saya yang seperti diceritakan Mbak Ayu tentang pengalaman saya di sekolah. Saya pada saat itu saya SMP, saya memiliki guru bahasa Indonesia yang luar biasa yang mengenalkan kami pada sastra-sastra Indonesia pada masa klasik seperti itu. Saya baru tahu, oh nenek saya orang terkenal. Ini kan namanya nenek saya Suarsis Joye Pusbu dalam buku bahasa Indonesia itu. Lalu guru bahasa Indonesia saya itu waktu itu meminta kami untuk membaca karya-karya tersebut, tapi yang diminta dibaca adalah karya-karya penulis laki-laki seperti Layar Terkembang, Salah Asuhan, Sukreni Garis Bali, lalu Siti Nurbaya yang paling populer pasti ya. Tapi tidak ada informasi untuk diminta membaca buku manusia bebas. Entah karena penulisnya perempuan atau karena buku itu tidak ada di perpustakaan juga mungkin. Sehingga ketika saya ingin mempelajari beliau, itu rasanya seperti mencari kepingan-kepingan jigsaw puzzle dan harus mengepas-ngepaskan supaya dia menjadi suatu gambaran yang utuh seperti apa nenek saya. Slide berikutnya, dari apa yang saya baca saya menarik kesimpulan bahwa mamah adalah orang yang sangat gigih. Walaupun mungkin orang lain akan menyebut beliau sebagai orang yang keras kepala karena membangkang dan menentang penguasa itu pasti adalah keras kepala, sisi negatif dari gigih. Kemudian contohnya adalah ketika novel dalam bahasa Sunda itu ditolak, beliau tidak begitu saja berhenti menulis karena atas saran dari Edi Duperong, beliau mamah menulis novel lagi, Buitin Khairul, dengan gigi menyuarakan identitasnya dan itu bisa dianggap sebagai bahwa beliau mencoba menggunakan identitasnya yang hybrid seperti diseritakan oleh Mbak Dianita dalam Siniar Salihara bahwa identitasnya tidak hanya satu sebagai penulis Indonesia tapi penulis Indonesia yang bersevasi berbahasa Sunda, Jawa dan lain-lain termasuk bahasa Belanda. Berikutnya, mamah juga tidak ingin menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan nama Samaran supaya karyanya diterbitkan, misalnya seperti Mary Ann Evans itu menyembunyikan nama perempuannya mengganti menjadi George Eliot supaya karya-karyanya bisa diterbitkan. Tapi mamah tidak tetap menggunakan nama Suarsih Joyo Puspito. Kemudian meskipun beliau menulis dalam bahasa Belanda, beliau tidak bisa memungkiri bahwa beliau adalah orang Sunda sehingga dalam novel Arlina, novel yang belum pernah diterbitkan dimanapun tapi naskahnya ada di dalam kumpulan harta karun di rumah saya dan sudah kami ketik ulang itu beliau menggunakan kata Sunda, seolahnya baju kampret. Nah kami malah sampai bingung, penasaran sampai googling baju kampret itu apa? Ternyata itu baju yang dipakai oleh orang Sunda. Berarti beliau tetap claiming identitasnya sebagai orang Sunda. Untuk informasi juga bahwa Arlina, novel yang belum pernah diterbitkan itu memenangkan hadiah penghargaan sayang barang mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1975. Slide berikutnya. Di rumah saya mengenal mamah sebagai nenek pada umumnya yang suka menyenang-nyenangkan cucunya. Misalnya membawa kami dan mentraktir kami untuk membeli es krim di Ice Cream Paral tertua di Yogyakarta. Saya benar nama es krim tip top sekarang sudah seperti rumah hantu ya bentuknya sudah tutup tidak laku. Dan walaupun istri pemilik resep rahasia es krim penuh kenangan itu masih tinggal satu RT dengan saya dan kami masih ada satu perkumpulan kalau tidak mau disebut perkumpulan ibu-ibu arisan ya. Itu perkumpulan kami sering bertemu, masih sering bertemu. Dan kadang-kadang kami masih memesan es krim dari satu RT itu siapa mau pesan es krim gitu nanti dia buatkan khusus. Kemudian saya mengenal mamah itu juga sebagai orang yang suka membuat boneka rajut. Lalu ketika saya membaca tulisan Mbak Isyana di buku yang terlupakan dan dilupakan lalu itu menjadi semacam sesuatu yang bermakna, sebuah kepingan puzzle yang bermakna. Oh itu mengapa salah satu kadang-kadang boneka rajut itu ada di rumah lalu pada saat yang lain boneka itu sudah hilang dari rumah. Mungkin sudah dibeli orang dan uangnya untuk menteraktir kami es krim di toko es krim tip top seperti itu. Jadi itu menjadi bermakna ketika saya mempunyai pengalaman lalu saya membaca. Jadi seperti kepingan itu menjadi oh ini posisinya di sini. Selanjutnya dan itu menjadi semakin masuk akal karena di sebelah toko es krim tip top itu ada toko yang menjual kapo. Dahulu tidak ada dakron, toko kapo itu ada di sebelahnya sekarang sudah jadi bank. Lalu saya juga sering menemani mamah untuk membeli benang merknya Kinlon sekarang sudah tidak ada. Itu di toko benang namanya toko benang 63 di jalan Malioboro dan sekarang sudah pindah di jalan Mataram. Dan saya juga kenapa saya tahu toko itu pindah karena saya juga pelanggan toko benang itu. Sama seperti nenek saya, saya juga suka membuat boneka rajut. Dan saya bahkan pernah belajar membuat topi rajut dari seorang ibu tua yang ibu sepuh-sepuh gitu yang di toko benang itu. Wajahnya sangat familiar karena saya sudah mengenal wajah itu sejak saya umur 5 tahun masih berjualan benang di toko itu. Dan ketika Mbak Isyana menulis bahwa sepertinya mamah membuat boneka-boneka rajut ditunjuk cucu-cucunya mungkin tidak untuk cucu-cucunya tapi untuk cucunya saya. Karena saya ingat hanya saya yang bermain boneka. Mungkin karena kakak saya yang satu laki-laki yang paling tua laki-laki gak mungkin main boneka. Kakak perempuan saya mungkin berumur 15 tahun juga sudah tidak main boneka tapi saya saja yang main boneka. Itu boneka yang masih saya simpan ada tiga beruang coklat, matanya sudah hilang satu, beruang panda dan kelinci. Lalu ada dua shell, satu biru milik saya dan satu kuning milik ibu saya. Semuanya masih saya simpan. Jadi sekarang semuanya menjadi seperti harta karun yang tidak ingin saya lepaskan gitu. Slide berikutnya. Kemudian ada hal lain yang menjadi misteri adalah saya belajar bermain piano ketika saya masih berumur 4 tahun. Dan ibu saya mengajar saya bermain piano, mengajar saya membaca partitur sebelum saya masuk TK dan membaca dalam bahasa Indonesia. Tapi selalu menjadi misteri untuk saya mengapa keluarga ini adalah keluarga musik. Mengapa ibu saya, tante dan om itu semuanya bisa bermain musik. Karena ternyata mama itu juga belajar bermain piano di, itu nama sekolahnya sih, saya tidak tahu cara membacanya. Europe Quick School semacam itu. Mungkin ada Wendelin yang lebih tahu cara membacanya. Kemudian dan saya bisa belajar bermain piano dengan banyak sekali buku-buku piano yang ada di rumah. Ada Beethoven, Mozart, Bach dan segala jenis Strauss seperti itu ya. Semuanya masih saya simpan juga walaupun sudah mulai rapuh. Dan putri-putranya semuanya bermain musik. Ibu saya, ibu Sunartini anak pertama dan adiknya ibu Sunarin Rati semuanya bisa bernyanyi. Bahkan pernah memenangkan bintang radio dan televisi pada masanya. Kemudian piano itu juga masih ada di rumah saya, masih saya mangan, itu yang ada di foto. Dan saya mendengar juga bahwa piano itu sangat besar dan rapuh sehingga ketika keluarga kecil itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu merupakan tantangan yang cukup besar untuk memindahkan instrumen yang luar biasa itu. Berikutnya, ketika membaca bagian dari Manusia Bebas halaman 47, itu juga mengingatkan saya pada suatu peristiwa masa kecil. Kadang-kadang Sulastri berpikir, akan beginikah selanjutnya kehidupan kita bersama? Bertengkar dan berburung hati? Aku merasa hancur karena petikaian ini. Akan tetapi aku merasa terlalu tinggi untuk merendahkan diriku dan untuk kesekian kalinya meminta maaf kepada dia. Mamah memang tidak seperti gambaran perempuan pada fiksi pada masa itu ya, satu sisi penurut tapi kompleks. Ya kadang-kadang menurut tapi hasilnya enggak ingin nurut seperti itu. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya memaknai kutipan ini adalah pada waktu itu mamah memberi saya dan satu kakak saya yang di atas saya almarhum uang sebesar 5 rupiah. Untuk anak kecil 5 rupiah berarti saya bisa membeli es lilin yang dijajakan oleh seorang bapak dengan sanjara jepit yang membawa dua termos ditutup gabus dan berkeliling di kompleks membawa lonceng. Klinting-klinting-klinting gitu seperti itu. Kemudian datanglah kakek saya dalam bingkai cerita itu. Eh ini uangnya terlalu banyak lalu diambil lah uang itu. Saya tak sempat menangis mungkin kejadian terlalu cepat untuk mencerna tapi kemudian nenek itu nenek saya mamah masuk lagi dalam cerita itu dan merebut uang itu dari tangan kakek saya. Dia mengatakan ini uang sudah diberikan ke anak-anak jangan diambil lagi jangan bikin anak kecil nangis. Pada saat itu buat saya yang paling penting adalah es lilin saya ada di tangan. Karena saya membayangkan es lilin dengan butiran kacang hijau di dasarnya itu sungguh sangat nikmat dengan uang 5 rupiah itu. Tapi ketika saya memaknainya pada saat ini saya juga tidak tahu setelah itu mereka apakah bertengkar lalu kesekian kalinya meminta maaf kepada Bapak Sugondo saya tidak tahu. Tetapi saya memaknainya seperti ini pada masa itu mamah tidak mempunyai tedeng atau tutup bahwa beliau ingin mengatakan bahwa ketika itu harus mengoreksi suaminya di depan anak kecil. Padahal biasanya kan kalau bertengkar jangan di depan anak-anak seperti itu ya. Tapi sepertinya beliau itu memang selalu menyampaikan apa yang menjadi pikirannya bahwa ketika suaminya salah ya harus dikoreksi. Padahal pada waktu itu saya yakin mamah itu pasti juga dididik sebagai orang Jawa menurutlah pada laki-laki. Tapi ya pada saat tertentu memang harus melawan seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan beliau adalah perempuan yang lebih maju dari zamannya. Kemudian berikutnya. Di mata orang lain Suarsih itu muncul sebagai tokoh yang sangat penting. Dan saya merasa kadang-kadang sedih karena saya tidak mengenal beliau dengan lebih dekat. Misalnya Hans Fischer suami dari kakak kedua saya yang sekarang tinggal di Belanda. Beliau diminta untuk menulis biografi Ibu Suarsih. Dan saat ini dalam proses penulisan. Dan kemudian ada Gerard Thermosheisen yang di dalam foto itu adalah orang yang ada di kiri. Saya ingat betul wajahnya karena itu pertama kali saya bertemu orang asing dengan berewok. Saya yang mana tentu anak kecil yang paling imut itulah disana saya adalah saya. Saya masih ya masih seumur segitu ketika nenek saya meninggal. Jadi Gerard Thermosheisen dan Hans Fischer mereka lebih mengenal mama daripada saya mengenal mama. Oke, slide terakhir. Meskipun saya hanya memiliki sekelumit ingatan dan itu membuat saya berjarak dengan mama. Dan tentu saya punya penyesalan-penyesalan bahwa seandainya saya bisa mengenal beliau lebih baik. Karena saat ini saya juga belajar, masih belajar menulis. Masih tertatih-tatih menulis dan juga saya masih belajar untuk menjadi guru menulis. Tentu kalau saya bisa mengenal mama dengan lebih baik, maka saya bisa belajar untuk menulis dengan lebih baik. Yang mampu menyuarakan apa yang ada dalam pikiran saya. Tetapi ada satu keuntungan bahwa saya berjarak. Karena saya memiliki cerita beliau sebagai nenek yang tak dimiliki oleh orang lain yang bisa saya maknai setelah saya mempelajarinya. Saya bisa belajar juga tentang pemikiran-pemikiran beliau. Sehingga pencarian saya mengenai mama itu menjadi lebih objektif. Tetapi juga intim, hangat, dan dekat. Dan kepingan-kepingan jigsaw puzzle yang masih saya cari dan masih saya pas-paskan untuk saya pasang di dalam gambaran itu akan membentuk gambaran yang utuh. Siapa nenek saya? Mama Suwarsi Jawa Puspito. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Di poin yang terakhir cukup menarik gitu ya. Bagaimana menyusun puzzle-puzzle untuk bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait Suwarsi Jawa Puspito. Dan sebenarnya yang kami lakukan juga di ruang perempuan dan tulisan. Kami pernah meneliti 10 perempuan penulis Indonesia di masa lalu juga serupa. Jadi kami menyusun puzzle-puzzle informasi yang terpencar dari berbagai sumber untuk kemudian bisa mendapatkan pemahaman tentang sosok dan karya dari tokoh-tokoh penulis yang kami teliti. Karena itu saya langsung menyambung kepada Isyana untuk bisa menyampaikan terkait perjalanan dari buku Roman Suwarsi Jawa Puspito. Silahkan. Terima kasih Dianita. Selamat malam semua. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang proses awal kali ya. Kenapa ruang perempuan dan tulisan itu bisa berkumpul. Terus kemudian memutuskan untuk meneliti. Meneliti atau membaca ulang karya-karya perempuan penulis yang dari era masa lalu lah gitu. Dan waktu itu kenapa saya tertarik sama Suwarsi. Jadi ini ceritanya ada 10 penulis perempuan sekarang yang kemudian kami dikumpulkan oleh waktu itu Mbak Dewi. Mbak Dewi juga. Terus kami berkumpul waktu itu tahun 2018. 2018-2019 sekitar itu di Lontar di kantornya Rontak. Kami bertemu tiap hari Sabtu seminggu sekali. Terus kami memilih masing-masing siapa yang akan kami teliti. Waktu itu saya tertarik sama Suwarsi lebih karena waktu itu ada rekomendasi gitu dari teman yang menyebut bahwa karya Suwarsi manusia bebas itu adalah karya definitif bagaimana seorang perempuan Indonesia menulis gitu. Dan waktu itu pendekatannya juga autobiografis dan karena waktu itu saya lagi dalam proses atau baru aja menulis kumpulan personal essay. Jadi saya tertarik pada bagaimana sih sosok autobiografis itu ditampilkan dalam karya sastra. Dan ini bukan sesuatu kan kita selalu mikirnya kayak elemen autobiografis itu mungkin sesuatu yang modern kayak fenomena modern. Sementara ini sesuatu yang sudah ditulis oleh seorang perempuan Indonesia pada tahun 1930-an waktu itu. Terus waktu itu ya saya membacanya pertama adalah Manusia Bebas edisi Bas Indonesia tahun 1975. Yang ternyata baru saya tahu bahwa itu diterjemahkan oleh Bu Suwarsi sendiri. Dan itu pun terjemahannya beliau menerjemahkannya itu karya beliau yang ditulis pada saat beliau umur 25 tahun. Dan beliau menerjemahkan ulang itu pada usian sekitar 63 tahun. Dan itu pun dari dapat fundnya dapat dananya itu dari Kementerian Kebudayaan Belanda kalau nggak salah. Atas proposal yang diajukan oleh ATU dan Gerard Thermorshaisen gitu. Jadi apa namanya dan pada kalau dari saya membaca ulang dari buku Manusia Bebas di kata pengantarnya Bu Suwarsi juga mengakui gitu bahwa ini tuh tulisan karya saya seorang anak muda saya masih 25 tahun sudah banyak yang berubah gitu. Jadi dia apa ya di kata pengantarnya mengakui kelemahannya gitu sebagai penulis dan bahwa pandangan-pandangannya sudah berubah. Dan dia juga kayak meragukan sebenarnya apakah ide-ide yang disampaikan di sini itu masih bisa terhubung gitu dengan generasi muda pada tahun 1970-an. Karena kan ini ceritanya tadi mungkin sudah disebut sekilas oleh Mbak Ayutami. Ini ceritanya tentang pasangan suami istri, Sulastri dan Sudarmo. Yang saya pikir mungkin ini adalah representasi dari Bu Suwarsi dan Pak Sugondo ya. Mereka sebagai aktivis lah, aktivis kelompok intelektual, istilahnya proletar intelektual ya yang mereka mengajar di sekolah liar. Jadi sekolah liar ini mereka gak mau mengajar di sekolah yang diadakan oleh, yang didirikan oleh pemerintah Belanda atau pemerintah kolonel Belanda pada saat itu. Jadi mereka tidak mau bekerja sama dan di sekolah-sekolah liar ini mereka mengajar ke, waktu itu belum rakyat Indonesia ya. Tapi kayak masyarakat pada saat itu yang situasi buta hurufnya itu sampai 95 persen. Dan sekolah liar ini menjadi cara untuk memasukkan kayak ajaran-ajaran soal nasionalisme, ide-ide kebangsaan itu masuk di sini. Dan tentu saja karena posisi sekolah liar yang bisa dibilang berbahaya itu bagi pemerintah kolonial, ya mereka jadi terpaksa pasangan suami istri ini harus pindah-pindah ke Jogja, ke Bandung, ke Semarang, ke Bogor untuk menghindar dari penggerbekan, penangkapan gitu bahwa sekolahnya terus ada masanya di mana kayak rumah mereka digeledah gitu oleh polisi. Jadi hidup pasangan suami istri ini sangat sulit gitu, sangat sulit karena ya itu mereka menolak untuk bekerja sama dengan penguasa lah sebenarnya seperti itu. Nah terus jadi novel ini sebenarnya pertamanya ditulis karena penolakan atas, jadi Bu Suwarsi itu menulis novel dalam bahasa Sunda yaitu Marjana itu kemudian dikirim ke Balai Pustaka. Tapi novel itu kemudian ditolak oleh Balai Pustaka. Nah penolakan ini yang menyebabkan kesedihan luar biasa itu menjadi titik awal di buku Manusia Bebas itu. Dan ya dari situlah ceritanya berangkat kan dan dari situ ada juga tadi disebut juga soal sosok Edgar Duperon yang dia yang sudah tahu nih soal kisah penolakan novel bahasa Sundanya Suwarsi. Terus kemudian dia meminta Suwarsi untuk menulis lagi. Jadi Edgar Duperon ini dia penulis dan penyair yang juga menulis untuk sebuah majalah kritik sosial gitu di Bandung di mana kritik yang obbau di mana Bu Suwarsi dan Pak Sugondo juga pernah menulis untuk majalah itu. Jadi Edgar Duperon yang mengencourage Suwarsi untuk menulis lagi. Dan dia ngasih contoh tulisannya yang ditulis dengan cara yang realistis, jujur, personal. Jadi makanya cara penulisan manusia bebas itu berbeda dari karya-karya mungkin perempuan penulis pada masanya atau penulis laki-laki juga pada masanya. Karena itu pendekatannya sangat realistis, jujur, personal. Sementara kayak kalau dibandingin dengan karya-karya lain pada masa itu, jadi ditulisnya yang lainnya kan mungkin ditulisnya melodramatis. Terus tiba-tiba ada kematian mendadak atau apa ya, surat cinta atau apa gitu. Terus jadi kayak hal-hal dramatis yang kalau kita lihat sekarang mungkin wah ini sinetron banget gitu. Tapi ketika kita membaca bukunya, Bu Suwarsi ini apa ya, kalau misalnya ditanya apa pentingnya membacanya sekarang ini? Sekarang karena pendekatannya yang jujur dan realistis itu menurut aku jadi lebih mudah untuk mengkontekstualisasikannya dengan situasi sekarang karena yaudah pendekatannya realistis aja gitu. Kita enggak, apa ya, pendekatan cara penulisan itu tidak overwritten, tidak melodramatis gitu. Mungkin, jadi, oh ya, bukunya ini pertama kan memang ditulisnya dalam bahasa Belanda. Terus oleh Edgar Duperon lah yang membawa buku ini ke Belanda, terus diterbitkan di Belanda pada 1940. Tapi karena situasi ya revolusi dan sebagainya, itu tidak sampai ke Indonesia. Buku itu kemudian terbit ulang, cetakan keduanya, terbit di Belanda tahun 1946. Malah jauh lebih, lebih ini lagi kan, lebih. Di sini masih gonjang-gonjing lagi kan, jadi makanya masih belum sampai ke Indonesia. Terus di pengantarnya manusia bebas itu yang edisi Indonesia juga disebutkan soal kenapa sih menulis dalam bahasa Belanda gitu ya, daripada mungkin bahasa Indonesia. Kalau dari kelokatnya Edgar Duperon ya, memang Suwarsi saat itu menghadapi kayak semacam dilema juga ketika misalnya dia harus memilih nih, dia harus menulis dalam bahasa Indonesia atau apa, dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kalau misalnya dia menulis dalam bahasa Indonesia, oke audiensnya besar. Tapi hal-hal yang dia tulis itu akan dianggap cetek, cetek atau remeh. Karena itu sesuatu yang personal gitu sehari-hari. Mungkin orang-orang lain akan bilang, kenapa kamu menulis ini? Dan sentimen itu juga disampaikan ya, ditanyakan dalam salah satu karakter di buku, apa namanya karakter kakaknya Sulastri di buku namanya Martilah, buat apa kamu menulis ini? Tapi ketika dia menulis dalam bahasa Belanda, dia akan selalu menjadi sosok yang asing gitu, dianggap amatir gitu, apa namanya dengan menggunakan bahasa itu. Dimana dengan native speaker. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk menggunakan bahasa Belanda, karena ya itu bahasa yang ketika dia pendidikannya suarsih, itu semuanya teksnya Belanda. Pengenalannya dia akan karya sastra dan sebagainya itu Belanda. Jadi ketika dia menulis dalam bahasa Belanda, ya itu dianggap sebagai sesuatu yang natural saja, karena bagaimana dia menginterpretasikan karya-karya sastra yang sudah dia konsumsi, sudah dia baca, untuk kemudian dia membuat ketika dia menulis itu seperti apa gitu. Kemudian kalau dari, sebentar. Jadi kalau misalnya, mungkin yang menarik juga adalah dari ini, apa namanya, jadi mungkin kalau yang menarik ini, isinya jadi selain sosok, manusia bebas di buku ini yang menjadi fokus itu adalah dua hal. Jadi suarsih sebagai karakter sulastri, sebagai seorang perempuan yang berusaha menempatkan dirinya di dua sefir, dua dunia yang dia berusaha mencari tempatnya nih. Satu, di pernikahan, di mana dia kan masih pengatin baru ya, dan dia tuh menikah sama pria yang adalah pilihannya sendiri. Sesuatu yang mungkin saat itu dianggap baru dan progresif gitu. Dan dia menikah dengan tokoh pergerakan, yang dianggap, yang harapannya adalah dia bisa menjadi seorang partner yang setara. Di sisi lain, dia sebagai di kehidupan sosialnya dia, sebagai yaitu aktivis sekolah liar, dia juga berusaha mencari tempatnya. Apakah dia di sini hanya karena suaminya aja? Apakah bagaimana saya bisa berkontribusi, berjuang pada pembentukan identitas Indonesia gitu, yang waktu itu kan sebenarnya masih belum ada gitu, Indonesia masih gagasan gitu ya. Lewat aktivitas sekolah liar itu, ya gimana dia berusaha terlibat di itu. Cuma mungkin yang menariknya adalah gimana keduanya tuh bisa saling mengaruhi gitu. Yang satunya ketika dia sebagai tokoh pergerakan, atau misalnya keputusan-keputusan yang diambil suaminya terkait perjuangan, aktivisme, itu mempengaruhi, tentu saja mempengaruhi kehidupan keluarganya. Di sisi lain, ketika harapannya dia berhadapan dengan dengan partner pernikahan yang seharusnya adalah sosok yang progresif, ternyata si karakter Sulastri ini harus terus menerus menegosiasikan posisinya gitu. Bahwa dia ketika dia menikah dengan seseorang yang dianggapnya progresif, ternyata pandangan-pandangan karakter pria yang seharusnya progresif ini dengan pandangan-pandangan yang egaliter ternyata tidak seprogresif itu. Karakter Sudarmo, suaminya Sulastri di buku itu masih mengharapkan kepatuhan yang konvensional gitu dari karakter Sulastri. Jadi itu sih yang menarik dan bagaimana si seorang perempuan yang mungkin pada saat itu dianggap tadi Bu Dewi juga sudah bilang modern gitu ya. gitu menegaskan identitasnya, menegaskan keinginannya di hubungan pernikahan itu gitu. Kalau dari aku mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke jadi kita akan silahkan tukar tangan lebih dahulu. Kita sudah dengarkan tadi ya bahwa masing-masing ini sebenarnya punya taraf kedekatan dengan Ibu Suarsit. Terutama pasti Bu Dewi sebagai cucu beliau dan kemudian Isyana juga pernah meneliti sosok dan karya Suarsit Jaya Puspito. Nah berikutnya dalam diskusi ini, yang pertama mungkin pengen menggali lebih dalam lagi gitu ya. Tadi sudah menyinggung Isyana terkait RPDT gitu ya. Tapi mungkin bisa di-share juga seperti apa sih menurut Isyana yang menarik dalam konteks kita meneliti penulis perempuan gitu ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan kalau misalnya kita meriset penulis laki-laki, apakah ada tantangan-tantangan yang spesifik pada saat itu di RPDT? Silahkan. Mungkin sama seperti kayak Bu Dewi bilang tadi ya mencari kepingan, mencari puzzle gitu. Karena kita nggak pernah tahu itu sebenarnya ada di mana. Ya sumber-sumbur konvensional pasti selalu ada, oh ya ke PDSAB Yasin, oh ya ke Purpusnas gitu. Tapi terus kemudian pada akhirnya ketika kita menemukan puzzlenya, udah kayak menemukan, udah bisa menyusun nih, ya sebenarnya ketahuan bahwa sebenarnya kami itu bukan orang-orang pertama yang membaca ulang karya-karya para penulis ini loh gitu. Cuman terus itu tidak kemudian jadi hidup lagi. Jadi apa yang kami temukan itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang kemudian umum diketahui, banyak diketahui. Jadi benar-benar harus dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi gitu. Terus yang kedua adalah, apa, gimana ya, kadang bingung juga ketika kita sudah menemukan kepingannya, terus yang membuat kami lupa, ini kenapa ya mereka terlupakan gitu, kenapa mereka disisihkan, kenapa mereka nggak jadi umum diketahui gitu. Itu kan juga sesuatu yang mungkin Bu Dewi juga ini, kenapa, oh ternyata saya baru tahu di sekolah. Karena kalau misalnya dilihat, mungkin ada beberapa penulis yang, penulis perempuan yang kita nggak kenal karena memang sengaja disingkirkan karena ideologi. Misalnya Rukiah kan, S. Rukiah, terus kemudian sekarang baru diterbitin lagi buku-bukunya. Cuman kalau Bu Suwarsi ini kan, sebenarnya sosok yang menurut saya aman gitu. Apa, ide-idenya itu akan nasionalisme, akan pembentukan Indonesia, apa yang dia lakukan untuk kontribusinya terhadap pendidikan, kontribusinya terhadap menyadarkan orang akan gagasan akan Indonesia, itu hal-hal yang sebenarnya menarik. Tapi yang mungkin terlupakannya karena, ini aja karena gagasan yang berganti kan, karena mungkin hal-hal dari sisi ideologi, kalau saya baca, dia waktu itu orangnya dekat dengan golongan Sosialis Demokrat ya, dengan kelompoknya Syahrir. Yang kemudian pada saat, apa namanya, masanya Soekarno, kalau ada di buku, dari tahun, apa, profil tahun 1950-an, 55-an aja, beliau dan Pak Sugondo sudah agak tersingkir dan terlupakan gitu, dari kancah perpolitikan, kancah pemerintahan pada saat itu. Terus kemudian, ketika mungkin bukunya dapat grant untuk diterjemahkan pada 1970-an, itu kan udah kayak masanya, Orde Baru gitu, mungkin the height of Orde Baru, kesuksesan Orde Baru. Dan itu, udah makin gak nyambung lagi gitu kan, gagasannya antara, apa namanya, kayak mungkin era kemerdekaan atau era prakemerdekaan, itu sesuatu yang udah lama, udah outdated gitu, kita sekarang pengennya sesuatu yang modern aja ngeliat ini. Tapi itu, dan Bu Suar sih kalau gak salah pernah dapat semacam penghargaan juga dari pemerintah kan ya, satya lencana atau semacam bintang, ya semacam apa kayak pengakuan dari pemerintah gitu, tapi itu juga, maksudnya apa ya, dari sisi ide pemikiran, dari sisi kualifikasi penghargaan, dia dapat pengakuan-pengakuan itu, tapi itu tetap tidak cukup untuk membuat dia dikenal oleh banyak orang. Dan itu sih, maksudnya setiap perempuan penulis yang waktu itu kami teliti tuh, bingung aja gitu, kenapa mereka tidak banyak dikenal, kenapa mereka tersingkirkan ya, selain ya, mungkin ya ada hal-hal yang secara ideologi membuat mereka tidak aman, tapi kalau misalnya yang ini aman, tetap saja gitu terlupakan, tetap saja tersingkirkan gitu lah. Iya, menarik sekali. Dan tulisan-tulisan kami, sebenarnya sedikit promo juga, sudah dipublikasikan di buku yang terlupakan dan dilupakan, diterbitkan oleh Manajin Kiri, jadi aku misalnya teman-teman tertarik, untuk mengetahui beberapa yang kami teliti, ada Suarsih, ada Es Rukiah, kemudian saya sendiri meneliti Salawati Daud, tokoh dari Makassar, itu bisa mendapatkannya di Manajin Kiri. Nah, sekarang saya ingin menyambung lagi ke Budewi tadi ya, terkait, tadi diperlihatkan masih menyimpan boneka rajutannya, terus kemudian hal-hal yang itu menarik sekali gitu, tapi di sini saya ingin tahu juga sejauh mana sebenarnya, tadi mungkin Ibu mengaku bahwa agak sedih gitu ya, sebenarnya tidak terlalu mengenal beliau, tapi apakah sekarang, seiring beranjak semakin dewasa begitu ya, apakah bisa mempelajari misalnya dari manusia bebas, tokohnya adalah seorang guru perempuan, kemudian Ibu juga seorang pendidik saat ini gitu ya, apakah ada semacam terinspirasi dari tokoh Sulastri, ataupun juga dari seorang nenek begitu, silakan. Baik, sebagai pendidik tentu saja itu sangat mempengaruhi saya, terutama dalam salah satu mata kuliah yang saya ajar di kampus itu adalah mata kuliah creative writing, di mana saya mengajar mahasiswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan mereka dalam bentuk fiksi, drama, atau puisi. Salah satu inspirasi dari mama atau Ibu Suwarsih adalah bagaimana seseorang itu bisa menyatakan atau menyampaikan gagasan mengenai identitasnya, sehingga ketika saya mengajar kelas creative writing, saya mengajarkan mahasiswa, ungkapkan atau gunakanlah identitasmu sebagai sumber inspirasi untuk menulis, karena ketika saya meneliti karya-karya mahasiswa yang menulis creative writing, saya menemukan bahwa ada banyak hal-hal yang mereka tidak bisa ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pilihan-pilihan mereka mengenai sexual orientation misalnya, itu tidak bisa diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mereka bisa ungkapkan dalam karya creative writing mereka dan mereka sangat terbuka. Dan melalui wawancara ketika saya bertanya, tidakkah kamu takut orang akan mengetahui itu? Tidak, teman-teman saya sudah tahu, tapi keluarga saya tidak tahu. Jadi semacam itu. Jadi saya mendukung dan mencoba menyemangati mereka untuk menuliskan apa yang menjadi identitas mereka, atau apa yang menjadi gagasan yang ingin mereka ungkapkan, tapi tidak bisa mereka ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalaupun mereka takut di cerca orang, kan ini fiksi. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa, oh ini pasti autobiografi. Enggak, belum ini fiksi kok. Karena ini creative writing sebagian itu. Jadi saya mengajak mereka untuk tidak boleh takut untuk mengungkap. Jadi seperti mereka tadi menyampaikan tentang sexual orientation mereka, mungkin di kelas seperti seolah-olah akademis yang selalu membuat judgment tentang moral baik dan buruk, mereka mungkin enggak takut. Tapi dengan creative writing ini mereka tidak takut mengungkapkan itu. Kemudian pengaruh yang lain dari Ibu Swarsih itu adalah, karena seperti saya sampaikan tadi, saya masih mencoba belajar untuk menjadi penulis. Pada awalnya ketika saya menulis bahasa Inggris, saya selalu berpikir ya tulisannya bahasa Inggris, latar belakangnya yang harusnya budaya Inggris, atau budaya memakai bahasa itu. Sangat lucu ketika saya menulis bahasa Inggris, tapi saya menulis tentang hantu-hantu Indonesia misalnya. Menurut saya hantu itu cultural ya, jadi pasti dipengaruhi oleh budaya. Tapi ketika saya mempelajari itu, saya semakin tertantang bahwa ketika saya menulis dalam bahasa Inggris, saya harus mengungkapkan kepada masyarakat yang lebih luas tentang apa yang saya alami, apa yang gagasan saya tentang apa yang terjadi di sini. Jadi itu mempengaruhi, mengubah cara saya menulis juga. Nah ini tepat sekali, karena juga akan menyambung ke bahasan berikutnya terkait bahasa. Karena kan kita tahu tadi, ditulis pertama kali dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ibu Suarsih juga, 30 tahun kemudian, dan sekarang diterjemahkan kembali dalam bahasa Inggris. Nah, saya ingin tahu pendapat Ibu Dewi terkait hal ini gitu ya. Dalam ini kan konteksnya bisa dibilang karya Ibu Suarsih yang pertama kali itu, bisa dibilang karya yang muncul di angkatan 45 lah gitu ya. Yang gagasannya juga terkait nasionalisme, kemudian kemerdekaan Indonesia, yang salah satunya juga sebenarnya adalah aspek bagaimana kedaulatan bahasa Indonesia gitu. Tapi kemudian Ibu Suarsih memilih untuk menulis dalam bahasa Belanda. Nah, menurut Ibu Dewi bagaimana terkait hal ini? Menurut saya, Ibu Suarsih tidak pernah meninggalkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Tapi beliau juga sangat sadar, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia untuk penikmat sastra Indonesia. Seperti sudah diungkapkan oleh Mbak Isyana tadi, audiensnya besar karena warga Indonesia sangat banyak dan pembacanya mungkin sangat banyak. Walaupun tidak semua orang pada masa itu berpendidikan bisa membaca sastra. Dan pembaca sastra mungkin juga kalangan menengah ke atas saja. Akan tetapi ada satu agenda yang ingin beliau sampaikan ke dunia luar bahwa ketika saya ingin menyampaikan hal-hal untuk bisa diketahui orang di luar Indonesia, maka saya harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang di luar itu. Dan kemudian saat itu beliau menggunakan kemampuannya untuk menulis dalam bahasa Belanda untuk mengarang Buitin Karel dalam bahasa Belanda atas inspirasi dari Edu Perong untuk menulis dengan cara yang seperti itu. Dan beliau mengambil kesempatan itu untuk memberitahu dunia di luar Indonesia bahwa beginilah kondisi perempuan Indonesia, beginilah kondisi pendidikan yang terjadi di Indonesia, beginilah yang terjadi pada guru-guru di Indonesia pada masa itu. Sehingga semacam agenda yang ingin boleh sampaikan kepada dunia luar itu tidak hanya tentang karya sastra, tapi ada hal-hal yang sangat ingin dia unggapkan di sana. Baik, mungkin saya juga masih dalam isu yang sama, Isyana sendiri juga menulis bukunya dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman sekarang mungkin beberapa seperti Renko Dori kita kenal juga menulis karyanya dalam bahasa Inggris. Menurut Isyana, kenapa ada pilihan seperti ini, terutama dalam konteks mungkin penulis perempuan? Apakah ada memang bahasa asing itu sengaja dipilih karena punya alternatif lain atau seperti apa? Kalau saya sih memang melihatnya apa ya, pas waktu membaca alasannya di pengantarnya Edgar Dupinan dulu, ketika dia menulis kenapa pada akhirnya Suarsi menulis, ya alasannya sebenarnya sama sih. Kadang-kadang apa namanya, apa yang menyamain-nyamain. Karena kadang yang saya tulis misalnya sesuatu hal yang personal apa dan sebagainya, ketika saya membayangnya ketika ini ditulis dalam bahasa Indonesia, mikirnya ya itu, apa pentingnya ini ditulis, ini kayaknya hal-hal yang cetek aja. Jadi kayak keraguan-keraguan yang sama, yang mungkin waktu itu dirasakan oleh Bu Suarsi, saya juga merasakannya ternyata gitu. Jadi baru ketika membaca itu, oh ya ini sesuatu yang saya rasakan. Terus yang kedua ya, karena kan mungkin waktu itu banyak membaca kayak personal essay itu kayak dalam format, yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya menulisnya, ya udah kayak itu sebagai cara untuk conversing with the work, with the other people's work gitu. Kalau misalnya orang menulisnya, berbicaranya, berkaryanya seperti ini, kalau saya membuatnya seperti ini, tapi versi saya seperti apa ya. Jadi itu yang saya bayangkan mungkin Bu Suarsi juga membayangkan, karena kan dia pendidikannya kan sangat Belanda ya. Jadi dia sekolah di sekolah Kartini, terus bisa sampai di Mulo yang sangat kompetitif, yang cuma dari misalnya 30 murid, cuma 4 orang yang bisa masuk ke Mulo. Terus abis itu dia dapat beasiswa di sekolah guru di Surabaya, seperti itu kan. Semuanya pokoknya Belanda banget gitu pendidikannya. Jadi terus dia baru merasakan sebagai, kalau saya baca ininya dari profilnya yang ditulis oleh Thermer Saizen itu, dia baru merasakan sebagai orang Indonesia, atau affinity sebagai dengan penderitaan orang Indonesia pada saat itu, penjajahan pas membaca Max Havelar kan, pas di sekolah guru itu pas di Surabaya. Jadi memang kalau saya lihat memang pemikirannya di ininya, dibentuknya dengan karya-karya bahasa Belanda, terus baru merasakan menghubungkannya dengan keindonesiaan, baru pas di Max Havelar itu, pas membaca Max Havelar itu, jadi ya mungkin lebih karena itu sih, kayak terbiasanya membacanya apa, terus ketika saya menulisnya, yaudah jadi ekspresinya adalah dalam, jadi dalam bahasa Belanda gitu, atau dalam bahasa di mana mungkin kita banyak membacanya gitu. Oke, nah sekarang kita akan berlanjut ke topik yang menjadi tema diskusi hari ini, sebenarnya terkait bergerakan gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya Roman ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan, dengan tokoh utamanya bernama Sulastri, istri Sudarmo yang merupakan seorang guru sekolah liar pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah Sulastri ini membantu suaminya, memimpin dan mengelola sekolah liar ini, yang dalam perjalanannya ternyata banyak intrik juga, karena ada persaingan politik atau dinamika politik pada saat itu, misalnya antara Partai Marhen dengan Partai Kebangsaan. Nah, melanjutkan lagi kan di Keisyana, jadi tadi sempat disebutkan bahwa selama proses di riset kita di RPDT itu, banyak hal-hal yang menarik gitu ya, yang selama ini mungkin ya tidak hanya secara nama, ataupun karyanya tidak pernah kita dengar, tapi kemudian juga banyak dinamika ternyata dalam sehat-sehat Indonesia yang memungkinkan atau menyebabkan mereka ini kurang terdengar gitu ya. Seperti misalnya kemudian Es Rukiah, dia juga salah satu penulis perempuan yang pada saat itu menulis dalam konteks revolusi kemerdekaan. Nah, tapi saya ingin tahu kalau dari menurut Isyana sendiri, yang menarik terkait roman Suara Sih ini, khususnya terkait menggambaran karakter perempuan seperti apa, dalam konteks latar belakang revolusi kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ada banyak karakter perempuan yang muncul di sini, seperti tadi mungkin sudah disebutkan Mbak Ayu soal kemunculan inggit ya, itu penggambarannya sangat, dia menggambarkannya itu kayak bagaimana ngomongnya sangat halus, terus kayak bagaimana dia begitu menggoda, memanggil dengan manja dan halus gitu, terus kemudian ada sosok kayak istri-istri kalangan proletar intelektual ini. Jadi ada satu tadi sempat disebut, kita mau pergi ke rumahnya Mas Prawira gitu kan yang saya bacakan, terus dia menggambarkan istrinya si keluarga Prawira ini, Mas Prawira ini anaknya banyak, istrinya kelihatannya capek dan kuyuh, pokoknya lusuh gitu, saya nggak mau jadi seperti itu. Jadi ada penggambaran-penggambaran, terus ada juga penggambaran-penggambaran tentang kayak perempuan, kayak pasangan perempuan-perempuan lain yang menikah dengan sesama tokoh pergerakan itu, terus ya mereka membandingkan dengan apa kayak pernikahannya itu seperti apa, apakah mereka bisa mendapatkan, yaitu apakah mendapatkan kesetaraan yang mereka bayangkan ketika mereka bisa memilih pasangan mereka sendiri. Mungkin yang menarik juga di sini tuh adalah karakter kakaknya Sulastri, yaitu di buku ini disebut namanya Martilah, tapi saya pikir itu menggambarkan karakter kakaknya Bu Suwarsih yang sebenarnya ya, yaitu Suwarni Pringgodikdo. Jadi Bu Suwarni ini, karakter Bu Suwarni ini muncul di beberapa karyanya Bu Suwarsih, ada di Manusia Bebas, ada juga di Mariyati. Jadi di Mariyati tuh kayak masa mereka sekolah bareng, masa muda, masa remajanya mereka, di Manusia Bebas tuh digambarkan mereka sebagai sosok yang sudah lebih dewasa. Nah Bu Suwarni Pringgodikdo ini aslinya itu adalah salah satu pendiri, punya aktivis di Istri Sedar, jadi organisasi perempuan pada masa itu. Tapi di sini dilihatin banget kontrasnya nih, pendekatan antara seseorang yang benar-benar terlibat dalam pergerakan perempuan, tapi dibilangnya tuh mereka mengambil nasionalisme yang aman gitu. Karena ya pada akhirnya pada saat karakter Sudarmo itu sebagai guru, izin mengajarnya dicabut, dia luntang-lantung kan gak ada kerjaan. Terus suaminya Martilah inilah yang berusaha mencariin kerjaan sebagai klerk di pemerintahan Belanda gitu, bekerja bareng pemerintah kerjaan Belanda. Dan terus pasangan kakaknya Sulastri ini, Martilah ini dan suaminya tinggal di rumah gede di Jakarta, dibilangnya gitu, jadi mereka tuh mapan ini. Terus apa namanya, sementara ada benturan gitu, antara yang satu yang benar-benar menjalani pengorbanan-pengorbanan dan benar-benar terlibat dalam keseharian pergerakan, sementara satu melakukan pergerakannya tuh kayak terorganisir gitu loh. Terorganisir dengan organisasi yang dianggapnya aman dan ini ya. Terus ada juga, kelihatan juga kayak perbedaan gimana dua kakak adik ini menanggapi poligami yang dilakukan oleh ayah mereka. Jadi kalau si karakternya Sulastri sama Sudarmo tuh lebih tegas gitu. Mereka lebih galak lah sama ayahnya menolak apa namanya, benar-benar kayak tidak, pokoknya nggak kompromi lah dengan apa namanya poligami yang dilakukan. Sementara kalau kakaknya tuh lebih bilang kayak, udahlah pokoknya sopan aja gitu, baik aja gitu. Jadi kayak hal-hal kecil seperti itu yang kemudian jadi kayak muncul menggambarkan oh ada dinamika perempuan pada era itu, politik perempuan dan apa namanya kayak bagaimana masing-masing perempuan ini melihat atau punya ekspektasi terhadap pasangan mereka di pernikahan, terus bagaimana mereka punya pandangan dalam pergerakan tuh tercermin banget di buku ini. Menyambung ke Budewi, jadi masih sama pertanyaannya, konstruksi identitas perempuan kalau misalnya dalam roman ini seperti apa? Khususnya tokoh Sulastri sebagai protagonisnya. Saya melihat tokoh Sulastri kalau misalnya digambarkan bahwa Sulastri itu adalah representasi Ibu Suwarse. itu menunjukkan bahwa memang identitas seseorang itu multiple, jadi seorang itu mempunyai multiple identities, tidak hanya satu. Tokoh Sulastri sama, dia adalah istri, dia guru, dia perempuan, dia punya harapan dan macam-macam. Dan ada saat tertentu identitas ini muncul hanya satu yang dominan, tapi ada saat tertentu ada identitas lain yang muncul yang dominan. Dan itu juga menunjukkan bahwa identitas itu fluid atau cair dan bisa berubah. Sehingga kalau kita melihat penokohan Sulastri pada awal ketika bagian saya membaca tadi, sepertinya beliau masih sangat menurut. Jadi kamu harus mendukungku. Iya mas, seperti itu. Tapi nanti pada akhir-akhir sudah mulai merasa, misalnya contohnya ketika dia dikritik tentang pakaian. Lah kan saya suka pakai baju cantik, saya suka kelihatan cantik. Mungkin kalau di banyak sosial media yang kita baca, oh cantik supaya suamimu suka. Kalau saya cantik itu karena saya ingin melihat saya juga cantik. Mau suami saya lihat saya cantik atau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting saya juga suka saya kelihatan cantik. Sama dengan Ibu Sulastri tadi. Jadi saya melihat bahwa ada perubahan penokohan pada awal sampai pada akhirnya. Sehingga identitas dia memang bisa dikatakan berubah dan sangat cair. Dan menurut saya untuk roman seperti ini, itu mungkin menggambarkan bagaimana Ibu Suarsih ingin perempuan itu ya seharusnya seperti itu, tidak harus selalu menurut. Karena pada akhir cerita mungkin kita bisa melihat Ibu Sulastri mungkin mulai merefleksikan, gini-gini amat ya nurut sama suami itu. Seperti itu. Jadi itu pendapat saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekarang saya akan beri kesempatan kepada para audiens untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau barangkali ada yang sudah membaca karya Suarsih atau pernah melakukan riset tentang ayat terkait perempuan penulis, silakan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Sebelumnya ada yang sudah pernah membaca karya Suarsih enggak? Atau pernah mendengar sebelumnya? Ada enggak teman-teman? Atau ini baru pertama kali mendengar Suarsih? Pak John enggak dihitung. Pak John sepertinya sudah lancar. Oke, mana wajib? Mungkin saya memperkenalkan Wendelin adalah orang Belanda yang akan membuat film dokumenter. Salah satunya, she's making a movie. Including, yeah. Not only about Suarsih. Yeah, not only. Including Suarsih. I actually, I mean, probably a stupid question because I didn't follow everything. But is the English translation from the Manusia Bebas or from the Dutch version? From the Indonesian version. From the Indonesian version. Thank you. Tidak ada. Ya, and for a minute. Saya kan penerbitnya. Jadi apa namanya, Mestini enggak punya pendapat. Tapi apa namanya, Ibu Suarsih menulis buku ini dalam bahasa Belanda. Tapi secara resmi, itu kan tidak dianggap sebagai sastra Indonesia. Tapi saya ingin tahu pendapat Isyana dan Ya, Ibu Dewi. Apakah ini sastra Indonesia atau enggak? Silakan, saya langsung di respons. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya iya. Karena, kan, apa, jadi pengakuan bahwa ini bagian dari sastra Indonesia kan juga sebenarnya sudah diberikan oleh H.B. Yasin ya. Jadi, H.B. Yasin itu pernah menulis surat ke Suarsih. Terus menanyakan, kenapa buku ini enggak pernah enggak pernah diterjemahkan? Karena ini tuh buku Anda yang terbaik gitu. Ini saya memparafrasa, bukan yang terbaik karena ada latar belakang kesejarahan, ada tokoh-tokohnya ditulis dengan dengan jujur gitu. Dan ada, ini adalah penggambaran Indonesia yang spesifik menjelang era kemerdekaan. Jadi, ya menurut saya seharusnya masuk dalam sastra Indonesia. Karena, ini memang, apa ya, ya bisa dibilang bagian dari catatan sejarah gitu, dokumen sejarah. Kita bisa melihat langsung sebenarnya seperti, apa sih, apa ya, keseharian, keseharian orang-orang yang terlibat dalam memperjuangkan atau mengusahakan kemerdekaan itu seperti apa gitu. Karena, apa mungkin pengajaran atau yang sejarah yang saya tahu ketika diajarkan di sekolah kan memang sejarah itu adalah tanggal-tanggal gitu. Terus kemudian peristiwa-peristiwa penting gitu. Sementara, ini tuh benar-benar menggambarkan secara gamblang pengorbanan apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang intelektual pada masa itu untuk bisa apa ya, menyebarluaskan ya, ide akan kemerdekaan, ide akan bangsa Indonesia itu apa gitu. Dan, apa pengorbanan ya kayak pindah-pindahnya gitu. Jadi, makanya sangat menarik untuk membandingkan antara pendekatan yang dilakukan oleh pasangan Sulastri dan Sudarmo ini perjuangan yang mereka ambil jalan terjal jalan sulit yang mereka ambil dibandingkan dengan jalan nyamannya kakaknya Sulastri yaitu ya Martilah dan suaminya gitu. Silahkan dilanjutkan Ibu Dewi. Baik, saya agak sulit langsung menjawabnya dengan ya ini Sastra Indonesia atau bukan ini Sastra Indonesia karena pertama ditulisnya dalam bahasa beranda mungkin orang akan mengatakan bukan Sastra Indonesia karena tidak masalah bahasa tetapi ketika kita melihat penulisnya dan latar belakang tulisannya tentu saja ini Sastra Indonesia dan mungkin itu salah satu juga mengapa Ibu Suarsih memilih untuk bersedia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya karena ini mendapat pengakuan ini Sastra Indonesia karena kalau tidak mungkin tidak diakui karena mungkin ya mungkin pada waktu itu justru negara lain atau ya negara lain yang bersedia mensponsori untuk menerbitkan mungkin semacam malu ya mengakui itu Sastra Indonesia tapi itu mengapa saya yakin Ibu Suarsih bersedia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia karena beliau ingin menunjukkan ini adalah Sastra Indonesia walaupun ditulisnya dalam bahasa Belanda tapi ini Sastra Indonesia karena ini tulisan anak negeri seperti itu oke jadi kedua narasumber sepakat Sastra Indonesia Pak John kalau Pak John sendiri bagaimana sebenarnya oke oke baik dari audiens yang lain ini sebelum saya sampaikan pertanyaan yang terakhir kepada dua panas sumber kita tidak ada baik ini untuk sekaligus menutup diskusi pada hari ini tadi selain mungkin disepakati ini Sastra Indonesia gitu ya dan kita pun juga merasa dan tadi sudah ditegaskan juga oleh Mbak Ayu pengantarnya bahwa ini adalah karya Sastra Indonesia yang penting dalam Sastra Indonesia dan ditulis oleh penulis perempuan dan Tuti Herati pun dalam pengantarnya untuk bahasa Indonesia juga menilai Roman Karya Suasih ini adalah suatu dokumen sejarah idealisme dalam konteks perjuangan dan pergerakan tapi harus diakui juga bahwa membacanya itu kurang tidak semudah itu sebenarnya gitu ya yang dalam bahasa Indonesia karena satu sisi tadi kita sempat bicara saat sebelum acara seperti ada logika dalam bahasa asing tapi kemudian nulisnya dalam bahasa Indonesia itu pertama dan kemudian juga kalau bicara terkait generasi yang lebih muda lagi itu akan susah lagi karena gaya bahasa yang tidak dipakai lagi saat ini nah mungkin kalau kebudayaan pertanyaan saya karena sekaligus ibu juga pengajar di Sastra Inggris gitu ya saya dulu juga di Sastra Inggris dan kemudian merasakan terbantu ada versi-versi abridged versions gitu ya dari beberapa karya-karya klasik nah menurut Bu Dewi apakah perlu sebenarnya dari sastra-sastra kita terutama mungkin karya dari Ibu Suarsi perlukah seperti itu untuk bisa membantu generasi muda memahami karya sastra kita di masa lalu selalu ada dua kubu untuk menjawab pertanyaan ini apabila saya setuju dengan adanya abridged version atau versi disederhanakan untuk karya-karya yang mungkin tidak bisa terbaca lagi misalnya karya-karya dalam bahasa jawa kuno misalnya yang mungkin tidak apa yang menguasai bahasa itu sangat sedikit sehingga untuk memperkenalkan karya itu maka perlu dibuat versi yang disederhanakan atau ketika kita membaca Shakespeare dalam bahasa Elizabethan Age itu saya saja sepertinya jungkir balik untuk membacanya baru dapat dua halaman berhenti gitu seperti itu mungkin seperti itu perlu dibuat versi sederhananya supaya kita bisa memperkenalkan cerita itu kepada generasi muda tetapi sisi yang lain adalah ketika karya itu bisa dibaca tidak ada kendala membaca karena bahasa misalnya orang Indonesia membaca manusia bebas dalam bahasa Indonesia tentu tidak ada kendala bahasa sehingga menurut saya seharusnya tidak diperkenalkan sebagai karya yang disederhanakan karena ketika karya itu disederhanakan maka voice penulis itu akan hilang karena pasti ada alasan mengapa misalnya katakanlah saya memakai kata takut seram horror itu kan maknanya berbeda-beda tapi mungkin akan diterjemahkan sebagai satu maka voice-nya akan hilang yang muncul adalah voice orang yang menyederhanakan sama halnya dengan ketika karya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris saya yakin pasti ada satu dua loss and gain dalam penerjem proses penerjemahana itu karena pasti ada banyak istilahnya cultural brown expressions yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris tetapi menurut saya terjemahan ini masih perlu karena masih ada hal-hal yang bisa disampaikan ke orang lain selain masalah bahasa gaya bahasa tapi kalau kita ingin memperkenalkan gaya bahasa penulisan voice penulisnya jangan pernah memperkenalkannya dalam bentuk yang disederhanakan karena pasti hilang baik terima kasih terima kasih Bu Dewi nah ke Isyana lagi kita juga waktu itu di RPDT atau ruang perempuan yang tulisan keinginannya kan bagaimana karya-karya dari 10 penulis perempuan yang sudah meninggal ini juga bisa dikenal gitu ya sama generasi muda nah kalau menurut Isyana sendiri seperti apa mungkin cara yang paling pas gitu untuk bisa mengoteksualisasikannya kembali kalau karya penulis yang lain mungkin agak apa ya mungkin ada tantangannya masing-masing lah ya tapi menurut saya kalau karyanya Bu Suwarsi ini dia sangat-sangat diuntungkan dengan cara penulisannya yang itu yang personal jujur dan kayak sederhana yang bukan sederhana sih tapi apa ya apa adanya karena ya itu dia berbeda kan dari gaya penulisan layar terkembang gitu misalnya atau belenggu gitu terus jadi kalau misalnya sekarang kan kalau misalnya ini ditanya plotnya apa sebenarnya kan plotnya mengalir aja gitu slice of life itu sesuatu yang sebenarnya pembaca sekarang itu sangat sangat familiar gitu kan dengan karya-karya seperti itu karya-karya modern seperti itu jadi dari sisi itu dia sebenarnya modern cuman mungkin ekspresinya yang agak berbeda dari sisi kayak pemikiran itu menurut saya masih tetap relevan ya jadi kalau misalnya membaca ulang ya mengkontekstualisasikannya dengan membaca ulang aja dan ide-idenya menurut saya masih tetap relevan karena dari saat membaca manusia bebas terus sekarang yang membuat saya sadar nih mungkin pada saat itu mereka menganggapnya kemerdekaan Indonesia itu sebagai sebuah tujuan tapi sekarang ketika membaca ulang itu dan kemudian membandingkannya dengan situasi sekarang saya jadi melihat bahwa oh Indonesia itu si karya ini jadi mengingatkan lagi bahwa Indonesia itu sebenarnya sebuah ongoing project gitu ongoing imagine project gitu yang didefinisikan ulang didefinisikan ulang dan perjuangannya elemen-elemen perjuangannya atau orang-orang yang apa ya berkorban atau berjuang untuk mewujudkan itu tuh sebenarnya pengorbanannya sama-sama aja gitu walaupun formatnya mungkin berbeda ya benar-benar seperti tadi yang udah dibilang Mbak Ayu juga gitu soal apakah kita mau mengikuti penguasa bekerja sama dengan penguasa itu hal-hal yang sebenarnya masih sangat relevan ide-ide yang sangat relevan terus ide-ide soal kesetaraan dalam pernikahan tuh walaupun ya sekarang kita sudah tahun 2024 tapi itu masih masih saja itu sebagai sesuatu yang kayak oh ternyata masih belum sampai situ gitu apa namanya dalam pernikahan yang mungkin disebutnya seharusnya setara dengan orang yang paling mungkin woke dan tercerahkan pun ternyata masih tetap belum apa namanya masih tetap belum bisa mendapatkan kesetaraan itu gitu jadi itu apa ide-idenya sebenarnya masih sangat relevan gitu dan ya itu bukunya Bus Wars ini sangat diuntungkan dengan cara penulisannya yang berbeda dari angkatan era itu gitu baik terima kasih karena tidak ada pertanyaan benar ya teman-teman ya tidak ada pertanyaan lagi oke jadi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi dan Isyana jadi penerjemahan Roman Swarsi Jaya Buswito dalam bahasa Inggris ini dan penerbitannya oleh Yayasan Lontar saya yakin akan membuka pembacaan yang lebih luas terhadap karya tersebut yang juga berarti penyebaran lebih luas tentang peran perempuan dalam gerakan Indonesia seperti apa nah saya Denny Takus mempertiwi undur diri selanjutnya kita akan ke acara peresmian atau peluncuran dari Against the Grain yang akan dijunakan oleh Pak John Maglian silahkan Okay I'm going to do this in English for this international international audience Anyway I'd like to thank you all for being here I'd like to thank Comunitas Utankayu and Bayu and Indi for all the help they've given us in making this a special evening I'd like to thank of course Indo Lit Club book club in Australia that has helped us help fund this and of course Donna Indonesiana of the Kumantriyan Panidikan and Kudayan Ristek that kind of thing but I'd like to extend special thanks to Dianita and Bhat Dewi and Baishana you know for being here and for engaging in this lively discussion Baayu I'd like you to come up here as well I would like to present copies of this book to these representatives yeah so this is the launch okay so it's officially launched now you officially buy it outside you